Hai Fakta Lovers, sejak heboh-wabah virus corona beberapa bulan silam, sebagian negara di dunia akhirnya melakukan kebijakan karantina sejak bulan Maret lalu. Dan warga pun akhirnya hanya bisa berdiam diri di rumah dan tidak bisa kemana-mana guys. Namun hal itu berbanding terbalik dengan keberadaan hewan peliharaan hingga hewan liar yang tampak berkeliaran di tempat-tempat umum. Dan berikut adalah video hewan-hewan yang berkeliaran di jalanan kota saat manusia sedang di karantina. Tapi sebelum kita lanjut, sempetin dulu buat klik like video ini, subscribe juga belum, dan aktifin juga lonceng notifikasinya guys. Biar kamu jadi yang pertama nonton update video terbaru selanjutnya dari Fakta Nyata. Rusa Sika di Jalan Umum, Jepang Di Jepang, sekawanan rusa terlihat memenuhi jalan di sekitar Narapark untuk mencari makanan. Padahal taman ini biasanya dipenuhi turis yang sengaja datang untuk menikmati rusa sika sebagai salah satu daya tarik taman tersebut. Wisatawan biasanya akan membeli kerupuk yang dijual di taman khusus untuk memberi makan rusa. Namun karena wabah corona, jumlah pengunjung anjlok dalam beberapa minggu terakhir. Akibatnya, kawanan rusa tidak punya pilihan lain selain berjalan keluar dari wilayah mereka demi menemukan sesuatu untuk mereka makan guys. Wah, jadi kasian lihatnya. Monyet Kelaparan Menyerbu Kota di Thailand Sekawanan monyet kelaparan muncul di alun-alun Kota Loburi, Thailand. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan aksi ratusan monyet turun ke jalan di Kota Loburi. Seperti diberitakan Daily Mail, hewan primata tersebut tampak terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok berasal dari kawasan kuil, sementara kelompok lainnya terdiri dari monyet-monyet yang tinggal di kota tersebut. Dalam video tersebut terlihat ada ratusan monyet yang menyeberang jalan. Dalam video itu juga memperlihatkan momen di mana monyet-monyet itu mengejar monyet lainnya yang tengah membawa makanan. Monyet-monyet tersebut tampak turun ke jalan untuk mencari sesuatu yang bisa mereka makan guys. Biasanya para monyet itu mendapat makanan dari para wisatawan yang berkunjung. Namun efek pandemi ini membuat sejumlah tempat wisata di Thailand menjadi sepi dan membuat monyet-monyet ini akhirnya kelaparan. Seikor babi hutan berkeliaran di jalanan Italia Italia sebagai negara di Eropa yang menderita dampak terparah akibat wabah virus corona terpaksa memperlakukan lockdown secara nasional. Akibatnya tempat-tempat yang biasanya ramai kini menjadi sepi guys. Di tengah kota yang sepi itulah ada seseorang yang menyaksikan kemunculan babi hutan di salah satu ruas jalan di Italia. Bahkan momen itu sempat viral di media sosial. Tidak sedikit dari mereka yang terhibur dengan munculnya babi hutan ini guys. Sementara sebagian besar dari mereka sedang digarantina di dalam rumah masing-masing. Seekor kuda jalan-jalan di tengah kota Beberapa jenis kuda mungkin tidak bisa dibilang sebagai hewan liar. Apalagi jika kuda tersebut adalah jenis kuda pacu. Pasti ada orang yang memeliharanya guys. Namun kuda yang satu ini terlihat di sebuah kota di Italia tanpa ada manusia atau joki yang menyertainya. Hmm kira-kira kenapa ya kuda ini bisa nyasar di tengah kota? Kawanan domba berkeliaran tanpa gembala. Sama halnya dengan kuda tadi, hewan yang satu ini juga tidak bisa digolongkan sebagai hewan liar. Namun cukup aneh saat melihat kawanan domba berkeliaran tanpa seorang gembala guys. Paling aneh lagi domba-domba ini tidak berkeliaran di sebuah padang rumput. Melainkan di jalanan kota. Apakah domba-domba ini juga kelaparan dan sedang mencari makan? Hmm bisa jadi ya guys. Nah itu tadi guys beberapa penambakan hewan yang berkeliaran di tengah kota saat terjadi karantina di suatu negara. Semoga video ini menghibur dan menambah wawasan kalian. Jangan lupa tulis pendapat kalian tentang hewan-hewan yang berkeliaran di tengah kota ini. Thank you udah nonton sampai habis dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.